Saya ingin bertanya sama Prof Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang Prof, karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Jadi, sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang, mohon maaf moderator dari masing-masing bagian kita banyakan. Silahkan Prof, terima kasih. Mohon maaf, Assalamualaikum Wr. Wb. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi, ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak. Apa bahannya masuk? Dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi, ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dula. Lalu dia katakan, Dula perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi, yang kita lihat sekarang, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dula. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947, pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jeneral di negeri Belanda. Pada tahun itu, kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin, dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih. Itu jawaban saya. Bendera Mara Putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera. Bendera Mara Putih, konsep Habib Alikwitang. Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan, begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Alikwitang. Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak. Enggak ada itu. Itu suatu, itu justru, antara tanggal 15 sampai tanggal 16, terjadi persoalan di antara pemimpin kita. itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara. Yaitu tanggal 18 Agustus. Terima kasih. Terima kasih.